Intro Bapak Ibu izinkan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui firman Tuhan. Pagi hari ini saya beri tema menyelesaikan pertandingan. Soalnya ada satu kisah di sebuah pertandingan olahraga yang akbar di Olimpiade pada tahun 1968 yang pada waktu itu diadakan di Meksiko. Meksiko adalah salah satu negara di Amerika Latin. Saudara, ini bukan berbicara tentang pemecahan rekor, bukan berbicara tentang siapa yang juara. Tapi kisah yang dicatat dengan tinta emas ini berbicara tentang seorang pemenang. Seorang yang hidup dengan mentalitas seorang pemenang. Yaitu seorang yang bernama John Stephen Aquari. Ya, dia dari Tansania. Ya, dia adalah seorang atlet yang mengikuti lomba lari di Olimpiade secara jarak jauh. Itu lomba lari maraton yang durasi jaraknya itu sangat-sangat panjang, 42 km. Nah, saudara, sebagaimana peserta atlet yang lain mereka sudah mempersiapkan dan mereka mengawali dengan begitu luar biasa, dengan antusias, dengan sebuah ketepatan. Karena ketika pistol bunyi dor, mereka semua lari melesat. Nah, saudara, ada satu peristiwa yang terjadi di kilometer 19 ketika John Stephen Aquari, dia terus fokus, dia berlari, saudara. Di gelanggang pertandingan, dia mengalami keram, saudara. Dan itu berimbas begitu dampak yang besar terjadi. Dimana ketika dia kehilangan akan keseimbangan, dia tertabrak oleh berapa persertai yang mengikibatkan dia berkenanya jatuh, terkuling-kuling, tapi terjadi pergeseran di lututnya, saudara. Dan hampir sepanjang kakinya mengalami luka, bahkan bahunya mengalami luka yang begitu serius. Saudara, dia harus berhenti, dia mendapatkan perawatan dan hal yang luar biasa. Saudara, dia mengambil sebuah keputusan untuk dia melanjutkan lombang. Dia melanjutkan pertandingan, dia lari dengan menyeretakan kakinya yang luka. Dan dia masuk di garis finis. Itu hampir dua jam, satu jam lebih setelah perlari terakhir mencapai garis akhir. Saudara, tentunya dia bukan seorang yang dinanti-nantikan oleh begitu banyak orang di tribun. Saudara, semua sudah hampir meninggalkan tribun. Tapi ada jumlah orang secara khusus para wartawan ini. Mereka ini penasaran, kenapa John Stephen Akwari tetap melanjutkan perjalanan sesuatu hal yang mustahil. Dan ketika dia sampai mencapai garis finis, ya berapa orang wartawan bertanya menghubuni dia, John, kenapa engkau lakukan sesuatu hal yang sia-sia? Bukan di kilometer 19, engkau sudah terhenti dan itu akhir daripada pertandingan yang engkau ikuti. Tapi engkau memaksakan diri untuk engkau lari dengan menyeret kakinya dan mencapai garis akhir. Hampir dua jam lari terakhir mencapai garis finis. Saudara, dari seorang mulut, seorang yang bagi dunia, seorang yang kalah, yang keluar perkataan seperti ini. Negaraku Tansania, jarak dari tempat ini 10 ribu mil lebih. Bukannya yang mengutus aku ke tempat ini untuk aku mengawali pertandingan dengan baik. Tapi negaraku mengutus aku untuk aku mengawali pertandingan dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Saudara, beri tepuk tangan yang terbaik. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertucu pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengapekan kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang dengan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Surah kalimat yang terakhir kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga ya. Satu, dua, tiga. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Surah firman Tuhan ini adalah merupakan peringatan bagi orang yang sudah mengawali pertandingan imannya. Untuk juga dapat menyelesaikannya. Untuk dia juga dapat mencapai akan garis finis. Soal setiap kita benar hari ini kita masih hidup dan kita tinggal di dunia. Tapi tidak selamanya kita akan tinggal di dunia ini. Kita hari ini benar kita memiliki KTP identitas. Dimana di daerah anda tinggal. Kita memiliki KTP kota dimana kita tinggal. Tapi ini tempat tinggal kita sementara. Kita ini hari ini oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus dan karena kasih anugerahnya. Setiap anda dan saya kita warga negara kita adalah kerajaan surga. Sadarkah anda dan saya hari ini bahwa anda dan saya kita ini adalah duta kerajaan surga. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam kekalahan. Ketika nanti kita berjumpa dengan Bapak di surga. Katakan amin saudara. Itu sebabnya saudara. Jadilah orang percaya bukan hanya kita ini bisa mengawali dengan baik. Tapi kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Dengan berkemenangan katakan amin. Yesus datang ke dunia mati di keisah ini bukan hanya untuk menepus kita. Bukan hanya untuk memulihkan kita. Memberikan kemenangan pada setiap kita. Tapi kematian Yesus adalah untuk setiap kita. Hari ini kita ini bisa bertungguh, berkuah dengan lepas. Menyelesaikan rencana Tuhan yang besar. Seharusnya setiap kita hari ini kita harus sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Dan kita memiliki sebuah mentalitas. Seorang pemenang. Kalau John Stephen Aquari dia bisa berkata. Negaraku mengutus aku ke tempat ini. Bukan hanya untuk aku mengawali pertandingan dengan baik. Tapi untuk aku juga menyelesaikannya dengan baik. Hari ini Tuhan ingin setiap kita. Anda bisa bukan hanya berkata. Kita ini bisa berkata. Tuhan sudah pulihkan aku. Kita bukan hanya bisa berkata. Ajaib dah siap kuasa dan mengurah aku. Tapi apakah adilnya saya? Kita ini bisa menyelesaikannya dengan baik. Soalnya kalau kita ingin. Kalimat terakhir di ayat yang ketiga yang tadi saya minta untuk kita baca bersama-sama. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka langkah demi langkah di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Harus kita lakukan. Harus kita lampau. Kenapa? Karena Firmantan berkata. Supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Tidak ada satu orang pun di tempat ini. Di mana Tuhan ingin kita ini terhilang. Kita gagal di dalam panggilan. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Soalnya lihat di dalam bahasa Inggrisnya di King James. Memberikan sebuah pengertian yang begitu mendalam. Kan dikatakan seperti ini. Let you be worried and find in your mind. Worried itu lelah. Supaya jangan kamu menjadi lelah. Dan dikatakan saudara. And find in your mind. Supaya jangan kamu menjadi lelah. Dan pingsan atau kelengar. Atau terlengar. Di mana? Dalam pikiranmu. In your mind. Saya berdoa saudara. Sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Jangan sampai ada di antara Anda satupun di tempat ini. Anda menjadi lemah. Dan Anda pingsan. Anda kelengar. Dalam pikiranmu. Katakan amin saudara. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat kehidupan hari ini setujurnya. Berapa banyak orang Kristen yang hari ini. Mereka lelah. Mereka kelengar dalam hidup mereka. Tidak tahu apa yang harus mereka tuju dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu kemana arah hidupnya. Sasarannya. Mereka tidak tahu kemana Tuhan mau bawa akan hidupnya. Yang dia tahu hidupnya itu harus jalan terus. Yang dia mau itu. Yang dia mau capek dalam hidupnya. Hanya berfokus dengan dirinya sendiri untuk kepentingan. Akibatnya apa saudara? Hidupnya tidak sampai. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tetapkan dalam hidup. Akibatnya saudara. Hidup orang yang seperti ini. Tampak. Hidupnya seperti ini membosankan. Dan akhirnya kita katakan. Kelengar. Pingsan. Terlengar. Soalnya setiap kita ini tahu. Bahwa Anda dan saya setiap kita ditempatkan tempat ini. Kita ini memiliki panggilan. Kita ini memiliki goal sasaran yang jelas. Tuhan punya panggilan atas setiap Anda secara pribadi. Tapi Tuhan tempatkan Anda di tempat ini. Gereja ini pun. Tubuh Kristus tempat ini pun. Kita memiliki sasaran miliki goal. Miliki visi. 120-300. Dan sangka pendeknya. Kalau kita mau melihat goal kita. Tahun ini pun kita punya goal. Akhir tahun kita punya goal. Ada 1500 murid. Sampai hari ini saudara. Data akhir bulan April kemarin. Yang terakhir yang saya terima. Ada 859 nama. Yaitu murid Kristus tempat ini. Yang dikembalakan. Yang joint disegi. Soalnya kenapa bagi kita ini. Angka ini begitu berarti. Karena setiap angka. Setiap angka. Satu angka itu berbicara tentang siapa. Nama Anda dan saya. Hidup yang dipulihkan. Hidup yang diubahkan. Hidup yang ditepus oleh pengorbanan. Yesus ini kayak salib. Datang ke dunia mati ini kayak salib. Buat setiap kita. Dan bukan hanya itu. Satu nama ini berbicara tentang apa. Ada tujuan ilahi dalam hidup Anda dan saya. Untuk kita mengalami perubahan kehidupan. Bertumbuh. Tapi bukan hanya bertumbuh. Dampaknya harus bisa dilihat oleh dunia ini. Oleh manusia. Berpulang. 859 dengan 116 pengembalaan segi. Kita punya gula yang terutama 200 segi. Dari mana 1500? Berarti 859 ke 1500. Masih ada sekitar 600. Ambil 650 nama. Untuk mencapai gula. Untuk mereka hidup. Mereka diubahkan. Dan dikembalakan. Nama-nama ini akan ada di tempat ini. Dan akan disadar di data pengembalaan kita. Dari mana? Ketika Anda dan saya. Kita bertumbuh. Kita bertumbuh. Amin. Tuhan itu punya panggilan atas setiap kita. Ini panggilan secara korporat. Tunggu krisis. Secara pribadi Tuhan juga punya panggilan atas setiap Anda. Tuhan itu akan membuat hidup kita. Tapi itu akan membuat hidup kita ada di dalam sebuah keandang. Tuhan itu. Tracknya Tuhan. Saudara sadari bahwa hidup ini itu harus diperjuangkan. Hidup ini harus dikelola supaya setiap kita anak Tuhan. Anda semakin hari semakin bertumbuh maju. Semakin mengalami perubahan kualitas kehidupan. Mengalami peningkatan. Karena Alkitab sendiri yang katakan. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada sebuah perjuangan. Yang harus kita kerjakan bersama-sama dan ditekankan. Alkitab kita berkata bahwa kita ini memiliki banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa ini? Saksi yang begitu banyak bagikan awan mengelilingi kita. Kok seorang lihat pasal sebelumnya pasal yang kesebelas. Judul berikutnya adalah saksi-saksi iman. Disitu ada mulai dari Adam, Havel, Abram, Isa, Yaakob. Sampai Daud dan yang lain-lainnya. Yesai, Yermia dan yang lain-lainnya. Siapa mereka? Mereka ini dikatakan saksi-saksi iman. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah berhasil menyelesaikan bagian mereka. Mereka sudah menyelesaikan bagian mereka. Mencapai karir finis. Tapi setiap kita anda dan saya. Kita ini masih berada di sebuah gelangga. Perlombaan dalam hidup kita. Dan perlombaan ini itu seperti lomba lari istana. Dan mereka ini saksi-saksi iman dikatakan bagikan awan mengelilingi kita. Ya, pasal sebelah sana. Mereka hari ini bukan hanya memberikan keteladanan kepada setiap kita. Anda dan saya bagaimana kita mencapai garis. Ah, ikan. Tapi mereka hari ini sedang menjadi supporter buat setiap kita. Mereka berkata, ayo siap. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Ayo bangkit. Ayo. Selesaikan roh kudus. Tolong kamu akan beri kekuatan. Mungkin hari ini anda mengalami tantangan bergumul yang berat. Dia berkata, ayo maju. Selesaikan. Selalu ada kasih karunia. Ada jalan keluar. Jangan menyerah. Ayo terus. Selesaikan. Hari ini mereka bukan hanya memberikan keelangan. Mereka itu menjadi supporter bagi kita. Kenapa? Karena tanpa kita menyelesaikannya. Maka apa yang mereka kerjakan itu tidak akan pernah berkesempurna. Karena perempuan Tuhan berkata, ada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kempita surgawi. Kemulia surgawi itu semakin nyata. Saudara, Tuhan itu ingin setiap anda dan saya. Setiap kita ini merespon panggilan Tuhan. Kita ini mau bangkit. Kita mau menjawab panggilannya. Kita berlari cepat seperti pelari istafet. Kok kita berbicara tentang lomba lari istafet. Maka kita mengerti pasti strateginya itu. Pelari yang diandalkan tercepat ditaruh di depan. Dan paling belakang. Anda dan saya, kita ini adalah pelari istafet. Yang memegang tongkat istafet terakhir. Artinya apa? Anda dan saya, kita ini sudah ditakdirkan. Untuk kita ini, ini yang diandalkan. Katakan amin. Jangan pandang remeh dirimu. Hari ini tidak peduli hari ini keapapun keadaanmu. Tapi jangan pandang remeh dirimu. Lihat hari ini. Kita yang sedang hidup di hari-hari terakhir. Kita pelari. Yang memegang tongkat istafet terakhir. Tuhan itu yang membentuk Anda. Saya masih dalam kandungan ibu Anda. Tuhan itu tahu kapasitas Anda. Yang membuat beberapa orang mereka menjadi mandul dan tumpul. Karena mereka tidak bisa memandang. Menurut mereka sendiri. Tuhan memandang. Sehingga dia tidak hidup di dalam blueprint Allah. Kalau Anda hari ini bisa melihat dirimu dan tetap ke standar Allah dalam dirimu. Bukan lihat sesuatu yang luar biasa. Saya lihat itu semua. Dari mana? 859 nama yang terkata di sisi kita. Yang mereka juali. Selalu saya dengar kesaksian-kesaksian. Yang begitu luar biasa hidup yang diubatkan. Saudara. Jangan remehkan diri. Jangan membangun hidup ini dengan penundaan. Demi penundaan. Berlarilah secepatnya hari ini. Nah cara untuk kita bisa mengakhiri dan menang. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita akan lihat. Kalimat demi kalimat. Sebelum kalimat yang terakhir. Itu menjelaskan cara Anda dengan saya. Untuk kita bisa mengakhiri dan menang dalam perlombaan. Yang diwajibkan bagi kita. Anda siap? Ya. Katakan pada kanan kiri. Katakan pada kanan kiri. Siap. Yang pertama saudara firmantan katakan untuk kita ini menanggalkan beban dan dosa. Saudara dikatakan untuk kita ini bisa menang dan kita mengakhiri pertandingan mencapai garis akhir. Yang pertama kita harus memulai dengan menanggalkan beban dan dosa. Karena kalau beban dan dosa ini tidak ditanggalkan maka itu akan membuat Anda dan saya menjadi orang Kristen yang akan berputar-putar. Sama seperti bangsa Israel mengawal dengan gegap gempita keluar dari Mesir. Dengan begitu luar biasa. Tapi 40 tahun mereka berputar-putar di padang burung. Bahkan generasi yang pertama keluar dari Mesir. Mereka mati. Tidak ada hasilnya apa-apa. Saudara dikatakan tanggalkan beban dan dosa. Berarti ada beban yang bukan dosa. Sekalipun ini bukan dosa tapi kalau tidak Anda tanggalkan maka itu akan membebani Anda. Nah contoh apa saja. Contoh saudara. Kekhawatiran. Soalnya khawatir itu manusiawi. Kekhawatir itu justru. Kadang-kadang ada baiknya loh saudara. Contoh. Kalau Anda orang tua dan Anda lihat anak Anda yang masih kecil pegang pisau. Dan Anda tidak khawatir. Berarti kapasitas Anda sebagai orang tua dipertanyakan. Hal yang sama. Kalau kita lihat anak kita hari ini sedikit di sebuah komunitas. Dan komunitas ini kita tahu adalah komunitas yang membawa pergaulan yang negatif. Anda tidak khawatir. Maka kapasitas kita sebagai orang tua perlu dipertanyakan. Tetapi saudara. Ketika kekhawatiran itu berlebihan. Ketika kekhawatiran itu menguasai. Maka itu akan menjadi beban yang membuat Anda tidak akan pernah bisa mengelesaikan bagian Tuhan dalam hidup Anda. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa? Karena hidup ini sebuah perjalanan. Maka hidup ini akan selalu meninggalkan masa lalu. Ada hari kemarin. Yang sudah kita jalani. Kita tidak pernah bisa mengubah hari kemarin. Tapi sering kali saudara. Karena hidup itu sebuah perjalanan meninggalkan masa lalu. Ada masa lalu dalam kehidupan kita. Yang tidak semuanya merupakan pengalaman yang indah dan baik. Yang ketika kita teringat, kita tersenyum, kita dikuatkan. Tadi ada hal-hal yang kita mengingatnya pun tidak mau. Ada hal-hal yang menyakitkan. Bahkan mendatangkan yang namanya luka. Bahkan berakibat trauma dalam kehidupan seseorang. Berapa banyak orang tidak bisa melupakan satu peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Dan itu menjadi trauma yang menutupkan perjalanan hidupnya. Karena ada kegagalan begitu menyakitkan dalam hidup. Karena ada satu peristiwa yang pernah terjadi di kehidupannya. Mungkin dalam kekerasan. Mungkin tidak secara fisik. Atau ada di antara anda yang mengalami kerasan secara fisik. Atau perba. Itu begitu menggores luka hatinya. Banyak orang tidak bisa melupakan. Dan ini menjadi beban di dalam kehidupan. Itu harus dilepaskan. Tuhan itu mau kita dilepaskan. Tuhan mau kita disembuhkan. Tuhan mau kita ini masuk oleh satu kemuliaan kepada kemuliaan. Menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Yesaya 58 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti pacar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Soalnya ketika luka itu, trauma itu. Yang diakibatkan oleh sebuah perjalanan kehidupan. Dipulihkan, maka dikatakan kebenaran akan menjadi barisan depanmu. Kita mulai akan mencintai, menyukai, mengingini kebenaran dan hidup di dalamnya. Dan dikatakan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kenapa? Langkah Anda akan dibawa masuk oleh sebuah kemuliaan dan kemuliaan. Katakan amin. Dan kapan itu terjadi? Pada waktu Anda dan saya mau membuka hidup kita untuk kebenaran, untuk kasihnya, itu tinggal dan memuasai hidup Anda. Tuhan itu mau. Kalau kita berbicara tentang bisa menjadi beban adalah kegagalan. Luka. Tapi bukan hanya itu. Kadang-kadang keberhasilan, saudara. Kesuksesan. Itu bisa menjadi beban dalam kehidupan akan kita. Ada orang yang bangga, saudara. Dengan keberhasilan di dalam kehidupannya. Dia bangga dengan apa yang pernah dia lakukan terjadi di dalam hidupnya. Pernah dipercayakan dalam hidupnya. Baik dalam pekerjaan, pelayanan. Sehingga hari ini dia buat monumen dan tinggal di monumen dia tidak lakukan. Apa-apa untuk masa depannya. Seolah-olah segala keberhasilan itu harus semakin menegukkan kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Tapi bukan membuat kita itu berhenti. Dan kita hidup dengan penundaan demi penundaan. Karena kita selalu melihat kebelakang. Keberhasilan dan kita nyaman tinggal di situ. Dan kita tidak membangun kehidupan kita. Firmatan katakan tanggalkan beban dan dosa. Berarti selain beban, dosa. Kalau kita berbicara tentang dosa, dosa sudah pasti akan menjadi beban dalam melangkak hidup Anda. Itu sebabnya penting sekali dalam hidup ini belajar. Kenali dan jangan izinkan kelemahannya. Dan dosa itu tinggal dan memuasai hidup ini. Soalnya dosa itu ketika seorang jatuh dalam dosa. Itu tidak sekonyong-konyong. Dia tiba-tiba jatuh dalam dosa. Dia tidak dapatnya tiba-tiba dia tergeletak dalam dosa. Tidak ada tahapan demi tahapan. Prosesnya. Nah belajar kenali kelemahan demi kelemahanmu. Hari ini Anda bisa jatuh di dalam dosa. Karena kita tinggal di dalam daging ini. Ada jawaban. Yesusnya mati dan bangkit buat setiap kita. Minta pengampunan, bangkit. Tapi jangan jatuh dan tinggal di dalam kelemahan yang sama. Jatuh bangun dalam dosa yang sama. Itu sebabnya penting kenali. Dan jangan izinkan. Kelemahanmu, menguasai hidup ini dan Anda tinggal di dosa. Soalnya berapa banyak orang berkata, aku ingin intim dengan Tuhan. Aku ingin kenal, ingin peka dengan Tuhan. Anda tidak akan peka dengan Tuhan kalau Anda tidak peka dengan dosa. Kalau Anda dan saya ingin peka dengan Tuhan, Anda ingin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Belajar. Kenali. Pekalah dengan dosa. Kalau Anda peka dengan dosa, Anda akan peka dengan Tuhan. Banyak orang ingin peka dengan Tuhan. Tapi dia tidak pernah disebabkan sebagai intiman kepekaan dengan Tuhan. Kenapa? Dia tidak belajar peka dengan dosa. Kenali kelemahanmu. Sehingga ketika kita mulai belajar peka, wah ingin ke aku teruskan, pasti akan menyeret aku jatuh dalam dosa. Kalau aku teruskan, pasti ini akan menyeret. Menghancurkan komitmen kekebiasaan yang baik. Bersebut dengan Tuhan. Bersebut dengan tubuh Kristus Sege. Kenali belajar mulai dari Indonesia. Nah, saudara, cara setan mencoba merintangi perjalanan, pertandingan dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Itu ada dua cara. Cara yang pertama, dia akan hantam, dia akan serang langsung, saudara. Dia akan serang secara langsung. Dengan cara apa, saudara? Mungkin dengan masalah. Panah api. Tapi yang kedua, saudara. Iblis, setan itu akan gunakan cara legal. Dia akan menunggu Anda jatuh. Dia akan tunggu Anda buat kesalahan atau dosa. Dan ketika Anda jatuh buat dosa, dia akan mendakwa Anda. Soalnya setiap kali, engkau jatuh dalam dosa, Iblis itu akan menuntut Anda di hadapan Bapak di surga. Dengan demikian, dia akan terus mencoba untuk melibatkan Anda dalam hukum dosa. Dalam hukum dosa. Sehingga apa yang terjadi? Anda akan terus terintimidasi. Anda akan merasa tidak layak. Anda akan merayati orang yang tidak kuas demikian rupa. Dan Anda akan menyerah. Dan itu yang menjadi bebat mengalami langkah. Kehidupan sebagian orang. Soalnya Tuhan itu tidak mencegah setan menampi Anda. Tetapi, Firmanto menjelaskan, dia berdoa supaya Anda tidak jatuh. Karena dia sudah sediakan jalan keluar. Kemenangan buat kita. Saya tunjukkan salah satu berarti. Coba buka Lukas 22. E31-E32. Firmanto menkata seperti ini. Simon, Simon, lihat Iblis telah menampi. Simon, Simon, lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandung. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Tuhan itu punya tujuh. Memulihkan kita untuk kita bertumbuh. Dan apa? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Bukan hidup untuk diri sendiri. Nah, saudara-saudara, ini kisah ini terjadi ketika perjamuan makan. Yesus dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada Simon. Simon, Simon, lihat Iblis. Berarti Yesus sudah lihat. Dan Yesus bukan hanya lihat. Tapi Yesus berkata, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandung. Berarti dia memperingatkan Petrus. Tuhan tidak menghalangi setan untuk menampi Petrus. Tapi Yesus, karena Yesus sudah melihat. Tapi dia berdoa. Karena Pemantan berkata, tetapi aku telah menemukan. Soalnya Petrus ini adalah seorang yang sombong. Dia adalah seorang yang merasa bahwa dia itu lebih daripada yang lain. Dia merasa bahwa dia yang terbesar. Dia berkata, bahkan ketika perjamuan makan itu. Dia berkata, biarpun mereka ini di tempat ini semua ini ya Tuhan. Mereka itu tetap guncang imannya. Aku berkata. Bahkan dia melanjutkan seperti ini. Aku bersedia masuk penjara. Bahkan mati bersama dengan engkau. Dan bukan itu kalau sudah lu baca. Ya Alkitab kita. Bukan hanya kali ini para murid itu bertengkar. Selalu berapa kali mereka bertengkar. Selalu yang diriputkan adalah siapa yang terbesar. Nah ketika Iblis lihat Simon lakukan seperti itu ya. Berdiri dan menerima Tuhan. Lihat. Ini orang ini sombong. Orang ini begat salah. Dia lakukan tampilnya. Dan berapa banyak hal yang seperti itu. Itu menjadi beban dalam kehidupan kita. Untuk melangkah kejauh. Belajar. Perkah. Dan kelemahan kita. Hari ini, semuanya. Yesus itu berdoa buat Anda dan saya. Dan siapapun Anda dan saya. Apapun hari ini berkembang. Jangan ada satu orang yang bergerak. Dan Yesus itu berikan jalan ke Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita. Hari ini. Ada sebuah langkah kemenangan. Sampai menanggalkan bergerak. Yang kedua saudara. Ayat yang pertama tadi berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Dan dosa yang begitu merintang kita. Dan dikatakan. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang kedua cara kita untuk bisa menyelesaikan pertandingan. Dalam hidup kita dan kita menang. Saudara berlomba dengan tekun. Dikatakan dan berlomba dengan tekun. Yang menarik sekali saudara kalimat ini. Kalau saudara baca. Di King James. Di bahasa Inggrisnya berikan sebuah pengertian. Yang mendalam buat setiap kita. Pengertian yang lebih lagi. Karena dikatakan seperti ini di King James. And let us. And let us run with. Passion. Artinya apa? Saudara. Dikatakan seperti ini. Dan berlarilah dengan passion. Berlarilah dengan kesabaran. Sebenarnya hal yang menarik sekali kalau kita berbicara dengan kesabaran satu kitab dan perjanjian baru yaitu kitab Yakubus. Yakubus itu menjelaskan. Dengan detail apa yang dikerjakan oleh kesabaran. Dan coba kita lihat sebentar. Yakubus pasal yang pertama yang ketiga sampai yang keempat. Dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di bahasa Indonesianya ditulis menghasilkan ketekunan. Tapi di bahasa Inggrisnya ditulis passion. Kesabaran saudara. Dan biarkanlah ketekunan passion itu, kesabaran itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan sesuatu apapun juga. Yakubus katakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan kesabaran. Dan biarkanlah kesabaranmu itu memperoleh buah yang matang. Ya jangan menyerah, terus tetap sabar. Kenapa? Karena supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Kekurangan suatu apapun juga. Sekarang lihat. Satu kitab yang lain. Satu ayat di Lukas. Kitab Lukas. Ini meneguhkan. Karena di kitab Lukas ini menjelaskan dampak hasil daripada kesabaran. Lihat Lukas 21. Ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 etik ke-19 dikatakan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tetapi di King James, dasar Inggrisnya tulis seperti ini. In your patient process, your souls. Artinya apa? Dalam kesabaranmu, kamu akan memiliki. Kamu akan menguasai jiwamu. Di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Artinya apa? Ujian iman itu menghasilkan kesabaran. Kesabaran ini kalau dibiarkan, bekerja hasilnya akan sempurna. Ya kebus katakan seperti itu. Dan itu Lukas katakan akan membuat Anda dan saya menguasai jiwa kita. Anda akan bisa menguasai memiliki jiwamu. Sehingga ketika ini terjadi seorang Anda dan saya akan menjadi orang percaya yang dimana kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan dageng. Tapi kita bisa menguasai pikiran kita. Kita bisa menguasai perasaan kita. Kita bisa menguasai kehendak kita. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang terombang-ambing oleh perasaan. Saudara, kenapa? Ada begitu banyak orang hari ini. Mereka hidup yang penundaan demi penundaan. Mereka hari ini berat untuk mereka bisa menyelesaikan. Bahkan bukan menyelesaikan pertandingan. Untuk pelangkah maju pun berat. Karena hidup mereka diombang-ambingkan oleh perasaan mereka. Tapi hal yang menarik sekali Lukas katakan. In your passion process, your source. Dalam kesabaranmu, kamu akan menguasai jiwamu. Anda akan menjadi orang yang bisa menguasai pikiran perasaan kehandang. Bukan pikiran itu menguasai hidup Anda. Perasaan yang menguasai. Kehandang memang menguasai. Dan orang yang seperti ini, saudara. Dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan. Engkau cukup bagiku. Yang aku butuhkan itu engkau. Setelah hari ini, kita menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh perasaan. Dia akan menjadi orang yang tidak akan pernah bisa bergerak. Ada begitu banyak perubahan demi perubahan. Begitu cepat. Tekanan demi tekanan. Ini menerah begitu luar biasa. Yang mengoyang akan perasaan kita. Dan berapa banyak orang ketika berkata diombang-ambingkan oleh perasaan, mereka berkata, Aku jenis hari ini, aku tidak melayani perasaanku. Semerawat belkata. Aku tidak seke dulu ya, aku tidak ibadah dulu ya, minggu depan saja. Berapa banyak orang hari ini tinggalkan komitmennya. Karena kehandak dagingnya mulai berbicara. Mulai menguasai. Yang ketiga, saudara. Yang terakhir. Ayat yang kedua berkata seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Soalnya dikatakan, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Pertandingan iman kita. Sampai. Garis finish. Dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus itu artinya apa? Mata atau pandangan yang tidak terbagi-bagi. Hanya tertuju kepada Yesus. Sayangnya hari ini, ada orang Kristen. Mereka melakukannya. Mereka membangun imannya hidupnya. Mereka, aku mau lakukan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Dia mulai toleh kiri. Dia mulai toleh kanan. Dia mulai toleh belakang. Dia mulai lihat akan masalahnya. Kehidupan lamanya. Berapa banyak akhirnya orang yang sepertinya hidup di dalam temung dalam. Berapa banyak orang ketika hari ini melakukannya, tidak dengan fokus untuk mencoba oleh Yesus. Pandangan yang tidak terbagi-bagi. Dia ketika melakukannya, dia mulai toleh kiri. Dan dia mulai berkata, Tuhan, aku ini sudah melayani bahkan hari ini aku ikut loh Tuhan. Puasa 21 hari. Kalau orang itu punya bergumulan, aku punya bergumulan. Tuhan, tapi kenapa orang itu ke Tuhan jawab? Aku sampai hari ini. Tuhan belum jawab. Bukankah Tuhan berkata, lakukanlah dengan mata tertuju pada Yesus. Hari ini bukan mata jasmani kita. Tidak bisa lihat karena yang kita lihat di depan kita. Pergumul masalah yang begitu besar. Kita berkata, Tanda Isai. Kita tidak ada jalan keluar. Ini gunung. Ini apa? Bagaimana caranya? Tapi kalau hari ini Anda sadari siapa Anda. Aku ini bukan kagumannya anak Tuhan. Tuhan ingin aku ini bukan melalui hidup dengan mata jasmani, tetapi mata iman. Hari ini mata jasmani kita. Tidak bisa lihat ke depan. Ada begitu banyak hal yang gelap di depan masak depan hidupku. Bahkan hari ini pun aku tidak mengerti. Tapi mata ruangku. Mau memandang kau, Yesus. Di situ kau akan melihat. Kasih kau orang demi kasih kau. Karena ketika matamu tetap tertuju, fokus memandang Yesus, engkau akan selalu waktu itu membawa Anda mendekat kepada Yesus. Kalau Anda dekat di Yesus, ada kasih karunia, ada pemilaan. Engkau akan minta. Bukan karena kuat gagah, tapi karena Tuhan yang menerja buat Anda. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sudah. Hari ini, kalau sejarah mencatat dengan tinta emas tentang seorang yang bernama John Stephen Almar, dia berkata, negara ku tansaninya tidak mahu menutus aku ke tempat ini untuk mengawali pertandingan dengan baik. Di mana perjalanan 10 ribu mil lagi hanya untuk aku mengawali. Tapi negara ku menutus aku untuk mengawali dan mengakhirnya dengan lain. Sekalimu dia harus seret. kakinya, dia mencapai garis finis. Hari ini, saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi perkumpulan Anda. Tapi kalau dunia bisa mencadar dengan sejarah dengan tinta emas seorang yang hidup karena dia memiliki mentalitas orang kemana terlebih surga. Hari ini, Anda tidak sendiri. Alkitab berkata, ada begitu banyak saksi yang meriliki. Kita bagikan awan yang meriliki kita. kita bisa belajar dalam kehidupannya. Tapi hari ini, Anda dan saya adalah pelarian dengan tongkat istafet yang terakhir. Jangan ukur diri Anda dari dirinya sendiri. Cara pandang manusia. Tapi kalau Tuhan hari ini panggil Anda tetapkan kita hidup di masa ini. Karena Tuhan tahu bahwa Anda dan saya diciptakan, ditentukan dengan kapasitas dan pengurapan dan kuasa yang Tuhan saya taruh takkan dalam hidup kita. Begitu luar biasa. Yang sanggup mengalahkan dan memalukan dan mempermalukan dunia ini. Amin. Saya undang-undang setiap kita bisa panggil untuk kita datang-untang. Terima kasih. Terima kasih.